Mbak Lea, melihat sekarang kasus bullying itu gimana sih? Kenapa? Kasus bullying Kasus bullying, iya memang marah, justru itu salah satu program saya Saya ingin membuat satu program untuk mengedukasi sekolah-sekolah tentang bullying gitu Dan juga mengadvokasi, apa namanya, mengkampanyekan kekerasan anak di domestik ya, di keluarga gitu Mbak Lea itu kan bisa diberikan kerja sosial ya Mbak ya? Jatuhnya, sifatnya Yang mungkin memang sih, saya kan pengen banget, kalau saya sanggup, biar memang saya, ya kita gak tau nanti kalau saya memang bisa menjadi seorang lawyer ya, pengacara Memang larinya lebih ke sifatnya yang kasus-kasus anak sih Ada pengalaman gak sih sampai mau ambil anak iksinya? Tahun 2010 saya sempat nengokin seorang bayi berumur 5 bulan, dia menjadi korban kekerasan, ibunya, tangan, dua-duanya patah, kaki dua-duanya patah gitu Saya sempat nengok rumah sakit, abis itu ya saya cuma sedih-sedih aja sih memikirkan gitu Nah setelah itu saya menemukan lagi ada satu kasus yang cukup rame di media, saya sempat ke rumah sakit lagi nengok anak yang lain nih yang menjadi korban ya Waktu itu dia menjadi korban kayak apa namanya, dia diculik terus dijadiin ngemis gitu ya, tapi penuh luka-luka Ada yang menemukan dalam kondisi yang sudah parah dan saya sempat ketemu sama anak itu di rumah sakit waktu udah kasusnya udah ditangani oleh kekondisian terus Dan anak itu stress banget, saya gak mau sebut namanya ya, cuma dia memang stress banget pada saat saya mau ngajak ngomong, dia gak bereaksi, tapi dia cuma nangis aja dan pandangannya cuma satu arah ke atas Sama sekali dia gak bereaksi sama saya gitu, jadi memang udah stress berat gitu, saya dari situ saya langsung, aku akan membantu mengurangi, maksudnya mencegah, setidaknya mengurangi kekerasan pada anak di Indonesia tuh gimana caranya ya gitu Saya banyak temen kan juga kan saya bergaul, banyak temen yang aktivis gitu kan, ngobrol gitu, saya juga baca-baca, banyak baca Dari situ saya punya panggilan, saya mau lewat kuliah, lewat sekolah, lewat pendidikan gitu, makanya saya ambil sekolah hukum Dan kebetulan saya juga agak gimana ya, saya tuh, saya tau sih mungkin saya gak bisa berbuat lebih, tapi setidaknya saya prihatin juga melihat anak-anak yang terjebak di zona perang, seperti Suria, Palestina Sampai jumpa